Intro Alhamdulillahirrahmanirrahim Kembali lagi pada pergurung kolbis ini Masih dengan tema Merindukan kembali ke pemimpinan Rasulullah SAW Yang berbisa di rumah juga masih disini bergabung Melalui fanpage muslima balik kapan beriman Ataupun melalui instagram muslima balik kapan beriman Sebenarnya masih saya tawarkan lagi kepada ibu-ibu yang ada disini Silahkan yang mau memberikan pertanyaan Menarik sekali tadi Mohon maaf nama dulu mungkin Nama saya Nuriyati dari MP Al-Sonad, Bapak Utara Yang mau saya tanyakan bahwa Tadi telah menurut saya itu ada penerapan syariat Kalau kita bicara syariat Ketengah-tengah umat Ketengah masyarakat yang sekarang Tidak relevan sekarang Kita syariat Islam Karena kita hidupnya Bergampingan sama agama yang lain Ada Nasrani Ada agama Hindu Jadi tidak tepat itu Mau dibobok sekarang Terus bagaimana kita menyikapi hal itu ya Maksudnya waktu kita menyampaikan Bahwa syariat Islam ini Dari zaman rusuh sampai ke akhir zaman Harus tetap diterapkan Itu saja Terima kasih Yang kemarin Waalaikumsalam 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 Beda juga kebiasaan Beda agama Apakah bisa diterapkan syariat Nah ketika ada orang yang mengatakan Bahwa syariat itu tidak sesuai dengan agama lain Itu kurang belajar Kenapa? Karena bagaimana Rasulullah memimpin selama Islam memimpin ya Selama 1300 tahun Itu bukan hanya memimpin orang-orang Islam Dan pertama kali Islam itu tegak di Madinah Itu orang Islam Orang Islam cuma 40 Yang lainnya itu orang-orang non-muslim Orang-orang kafir Tapi bagaimana Islam itu bisa menawingi mereka? Karena syariat Islam itu bukan buatan manusia Karena syariat Islam itu adalah wahyu Sehingga wahyu itu ya dari Allah Pasti sesuai dengan manusia Karena Allah yang menciptakan manusia Nah sehingga ketika Allah menciptakan manusia Allah tahu betul karakteristik manusia Nah kemudian Allah memberikan syariat kepada manusia Untuk dijalankan Syariat itu pastilah cocok untuk manusia Mau dia muslim ataupun non-muslim Contoh salah satunya ya Contoh tentang larangan riba Apakah yang diharamkan riba itu hanya muslim? Tidak Riba itu dilarang untuk semua Masyarakat Dalam praktek ekonomi Dalam negara Islam itu dilarang Kenapa? Riba itu sangat kecil Sampai Allah memberikan Apa namanya Memberikan Ancaman Ancaman ya Mengangkat senjata atau perang Terhadap orang-orang yang melakukan riba Kenapa? Karena merugikan Coba ibu bayangkan Banyak sekali tayangan-tayangan di sosial media Orang cuma hutang Misalnya 15 juta Bisa sampai 60 juta Karena bunganya Itu kan merugikan sekali Sampai habis terkuras Harta bendanya Karena riba Apakah itu cocok untuk Ketika riba diharamkan Ketika tidak boleh Peminjaman atas kelebihan Yang diterapkan di negeri ini Apakah Kemudian Manfaatnya itu Hanya dirasakan oleh muslim Pasti tidak Orang bersyukur sekali Kalau ada orang minjem Tidak dikasih Bunga Siapapun dia Karena yang diinginkan Adalah kemudahan Nah ini salah Baru Satu Hukum ya Hukum yang kita Kupas Dan itu pun tidak detail Dikupas Bahwa Syariat itu memang Cocok untuk semua Nah kalau ada yang mengatakan demikian Ngajinya kurang dalam Atau belum selesai Atau belum selesai Belum paham Bahwa Ketika syariat diterapkan Justru malah Menjadi rahmat Ini sudah janji Allah Ada pertanyaan Melalui Ataupun juga Melalui Instagram Begitu ya Saya bacakan Ustazah Dari Adiba Solihah Bisa jadi Sebenarnya sudah kita bahas Jadi tapi nanti Bisa diulas kembali ya Bismillahirrahmanirrahim Ustazah Bagaimana gambaran Kepemimpinan Rasulullah Dalam konteks Kekinian Kekinian Relefon atau tidak Mengingat kita hidup Di zaman yang jauh berbeda Dengan masa Rasulullah Masih hidup Yang kedua Dari sujinah mulia Bismillah Rasulullah Adalah teladan Bagi umat muslim Namun saat ini Umat muslim Belum mampu Menalami Rasul Seutuhnya Apa faktor yang menyebabkan Ini Insya Allah Nanti mungkin Bisa dulu Ustazah selanjutkan Terkait dengan Penjabaran Pendetilan Aspek Faktor apa saja Yang bisa kita teladani Sebenarnya Masih nyambung Dengan pertanyaan Tadi yang mau saya jelaskan Ini Jadi yang tadi Yang pertama adalah Yang kita teladani Dalam Kepemimpinannya Adalah Bahwa Rasul itu Memimpin syariat Artinya Melaksanakan syariat itu Memimpin dalam Pelaksanaan syariat itu Kemudian Tegas dalam Pendegakan syariat Kemudian yang ketiga Kepemimpinan Rasulullah Kepemimpinan Islam itu Menyatukan semua Menyatukan semua Dengan apa? Dengan akidah Karena dalam surah Al-Hujurah sendiri Dikatakan Allah berfirman Inna akramakum Indallahi atkakum Sesungguhnya Orang yang paling mulia Di sisi Allah adalah Orang yang Bertakwa Di sana tidak dikatakan Status sosial Suku Orang Jawa Lebih mulia Dibanding orang Bugis Orang Batak Karena suaranya Lebih keras Lebih mulia Daripada orang Jawa Tidak Atau suku Kurais Lebih mulia Daripada suku Aus Khosraj Tidak Tapi semua itu Dinilai dari ketakwaannya Mau dia budak Hitam legam Cerelek Menurut pandangan manusia Kalau dia mulia Kalau dia bertakwa Kepada Allah Maka dia mulia Nah Ikatan inilah Yang dibentuk Di tengah-tengah Kaum muslimin Rasul membentuk Ikatan di antara Kaum muslimin Ikatan akidah Sebenarnya ketika Merasa Satu Akidah Itu adalah Satu tubuh Seperti Kasus Yang baru-barusan Di New Zealand Ketika kaum muslimin Dibunuhi Masih ada yang Komentar Ah Itu kan orang New Zealand Dia sih lebay Sampai diceplok telur Dia sih lebay Banyak banget Imigran Atau kalau ada Orang muslim Yang mengatakan Itu kerasaan mereka Itu karena Kalau muslimin Tidak waspada Itu berarti Belum merasakan Satu tubuh Kalau ibu-ibu Jempolnya Kena Palu Pasti Yang bersuara Bibir kan Mulut ya Au Itu merupakan Satu tubuh Masa ada jempol Kepalu Terus mulut Dia bilang Itu urusan lo jempol Gak mungkin kan Itu urusan jempol Gak mungkin kan Pasti kita langsung Otomatis Mengatakan Au Astaghfirullah Ya Allah Otomatis Yang merasakan sakit Di sini Mengantarkan ke otak Kemudian Mulut bicara Itu Satu tubuh Harusnya begitu Otomatis Ketika saudara kita Di Palestine Diaman Diaman sekarang Krisis Kelaparan Sampai Masya Allah Saya gak berani Lihat gambar-gambarnya Gak tega Gak bisa berbuat Apa-apa Selain mendoakan Dan Berjuang Untuk Pendegakan syariat Nah itu 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 Satu tubuh Harusnya kita bergetar Menangis Bagaimana kita Di hadapan Allah Melihat saudara-saudara kita Kita begitu Apa hujah kita Sedih Sedih sekali Nah ini harusnya Kenapa kita bisa Merasakan itu Karena Rasul Rasul Dalam kepemimpinan itu Mengikat Kaum muslim itu Dengan Akhidah Bukan dari Hartanya Bukan dari Sukunya Bukan dari Backgroundnya Pendidikannya Bukan Tapi dari Akhidah Nah ini kan luar biasa Yang membentuk Itu kan luar biasa Ya Kalau sekarang Ada gula Ada semut Berarti apa itu Kalau kaya Dilatengin Kalau sudah miskin Gak lagi Gitu ya Kalau punya pengaruh Didatengin Kalau gak punya pengaruh Gak lagi Kalau satu Kampung Ditengokin Kalau gak satu Kampung Gak ditengokin Kalau bukan teman Gak ditengokin Kalau bukan Kelompoknya Gak ditengokin Biar aja mereka Dihina-hina Yang penting Bukan Tidak Rasul justru Mengajarkan Kepada kita Bahwa Membentuk ya Membentuk Kepemimpinan itu Menyatukan Kepemimpinan itu Dengan Akidahnya Ini susah lepas Karena kita Akidah Islam Yang membawa kita Walaupun kita ke Amerika Misalnya Ketemu Assalamualaikum Islam Muslim Ke Arab Eh ke Arab Jelas ya Muslim Ke Inggris Ke negeri-negeri Yang mayoritasnya Bukan Islam Itu kalau kita Menyebutkan Assalamualaikum Wah Muslim Itu apa yang mengikat Akidah Nah itu ya Kemudian selanjutnya Di dalam Kepemimpinan Rasul Rasul Membawa Islam itu Keseluruh penjuru Dunia Tidak sebatas Di wilayahnya Tidak berdakwah Di tempatnya saja Tapi punya visi Misi ke depan Bahwa apa Karena Islam itu Menjadi rahmat Bagi seluruh alat Sehingga Islam ini Harus ditebar Harus disebar Harus Disebar Yaitu dengan cara apa Dakwah Dan jihad Gitu ya Dakwah Gitu Semoga Allah Luar biasa begitu ya Ustazah Jadi Bagaimana Begitu ya Agar Kita itu Tadi Mampu Kalau sudah merindukan Itu kan harapannya Bisa kita Jalankan Jadi bagaimana kita Untuk meraih Begitu kepemimpinan Itu apa saja Yang bisa kita lakukan Agar terwujud Tadi Rahmatan Wil alamin Ustazah Insya Allah Kita bahas setelah Iklan berikut ini Kuraih Rido'i Lahi Rido'i Lahi Rido'i Lahi